Yang jadi pertanyaan itu dari Solo sampai Prokerto bawa kayak gini loh. Ini berat banget beneran. Terus di jalan raya ya pasti kayak sudah kayak mobil ini menghalang-halangi orang jalan. Ini yang jadi pertanyaan kok bisa sampai sini bawa kayak gini loh. Yang jelas dia bawa sepeda dan gak mungkin juga sepedanya nanti dibawa pulang teman-teman. Dan karena beliau bapak ibunya lagi otw tapi naik bis katanya teman-teman. Sedih sebenarnya. Tadinya sempat saya mau antar tapi keluarga menolak. Ya karena keluarga ingin menjemput sendiri. Dan saya dikasih kabar kaget kalau keluarganya itu sudah naik bis teman-teman. Terima kasih telah menonton. Halo selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita posisi lagi di Pasar Cilongok, Kabupaten Banyumas teman-teman. Tadi saya sempat lihat ada mas-mas lagi duduk. Lagi istirahat. Sempat ngobrol. Sebenarnya sempat ngobrol. Namanya itu namanya Thomas Andrean. Beliau dari Desa Anjajar, RTM 4, RW 5, Kecamatan Lawean, Kabupaten Surakarta. Beliau punya bapak namanya Haryono, punya ibu namanya Warsiti. Coba kita tanyain mau kemana. Mas, Assalamualaikum. Puntan, mohon maaf saya mau tanya. Jenengan mau kemana? Ya mau ke arah ke Jakarta. Mau ke Jakarta. Di Jakarta mau ngapain? Ya nyari kerjaan. Nyari kerjaan. Jalan kaki. Jalan kaki dari Solo. Dari Solo itu berapa hari? Sampai sini Cilongok berapa hari? Ini sudah tiga minggu. Sudah tiga minggu. Sudah tiga minggu. Mohon maaf. Jenengan selama di jalan, berapa bekal enggak? Bekal. Uang atau apa? Bekal uang, HP. HP. Nah sekarang HP-nya mana? Hilang. HP-nya hilang. Terus uangnya masih? Uangnya habis. Uangnya habis. Habis buat makan di jalan? Iya. Nah terus kalau misalnya sudah habis masnya gimana kalau makan? Minta atau? Ya minta di jalan. Minta-minta. Ya sama nyari di sampah-sampah. Nyari di sampah-sampah. Mas Thomas, di Jakarta itu sudah ada kerjaan? Sudah pasti? Belum. Belum. Ada yang ngajakin di Jakarta mau kerja kayak gitu? Mas Thomas yang inisiatif sendiri? Enggak, inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Tahu enggak ini bulan suci Ramadan? Kuasa? Ya tahu. Tahu? Sebentar lagi, Tulfitri. Iya. Enggak kepengen pulang ke rumah? Ya, pengennya pengen tapi udah di pertengahan jalan. Sudah di perukerta. Tanggung, kepengen tapi sudah di pertengahan jalan. Iya. Gini teman-teman. Saya kenapa berhenti terus saya ajak ngobrol Mas Thomas karena kasihan teman-teman. Beliau itu jalan dari Surakarta mau ke Jakarta nyari kerja tapi belum pasti di Jakarta nanti ada kerjaan atau enggak. Ya, belum pasti karena Mas Thomas monaf meninggalkan rumah kenapa? Mungkin ada masalah atau apa gitu. Enggak tahu rumahnya error gitu enggak? Horor. Rumahnya horor. Banyak setannya. Ya, setan, breman, apa aja ada banyak. Oh gitu. Iya. Tapi Mas Thomas monaf, sering sakit atau kepalanya sering pusing atau gimana? Ya, sering sakit. Pusing. Sering pusing? Iya. Mengingatkan saya kepada Mas Burwadi. Katanya kepalanya sering sakit, di rumahnya banyak horor, banyak hantunya. Ya, gimana ya? Mohon maaf sekali kenapa saya berhenti dan paling enggak bisa ngajak Mas Thomas ngobrol. Intinya biar Mas Thomas itu nanti enggak di jalanan lah. Kasian, masih muda, terus masa depannya masih bagus, masih panjang. Kenapa di jalanan? Kenapa enggak nyari kerjaan di Solo aja Mas? Ya, tempat milk house-nya enggak ada. Enggak, maksudnya di rumah, nanti yang dekat-dekat rumah. Enggak ada. Tapi Bapak Ibu masih sehat di rumah? Ya, kurang tahu. Maksudnya? Ya sehat. Sehat, waktu ditinggal sehat? Iya. Enggak pamitan waktu pergi? Enggak. Enggak pamitan. Kalau nyariin gimana? Ya, nyariin ya di Jakarta aja udah gede gitu. Masih ingat nomor HP orang tua? Enggak ingat. Enggak ingat. Dan beliau itu bawa-bawa kayak gini. Enggak tahu ini isinya apa. Ini isinya apa Mas? Ya, botol bekas, belas bekas plastik gitu. Buat dijual? Iya. Sambil mencari sampah mulung ini, teman-teman. Ini ada botol-botol plastik. Enggak berat ini di bawah-bawah? Enggak paling ya 4 bilion. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada pihak keluarga yang menghubungi Mas Karsola ya. Mas, mohon maaf. Pernah sekolah enggak dulu? Sekolah di mana? SMK Pancasila. SD-nya di mana? Karangasem 1. SD-nya di Karangasem 1. SMP-nya? SMP 25. SMP 25? Surakarta. Surakarta. SMK-nya? Pancasila. SMK Pancasila. Punya berapa bersaudara, Mas? Empat. Mas Thomas, anas berapa? Nomor 2. Nomor 2. Anak pertama siapa? Hendri. 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 Anak kedua? Jenengan. Anak ketiga? Hendra. Hendra. Anak keempat? Yosi. Yosi. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Yang sudah berkeluarga siapa saja? Nomor 1 dan 4. Nomor 1 dan 4. Berarti nomor 2 Mas Thomas, terus adiknya belum ya? Mas siapa yang pertama? Hendri. Hendri. Mas Hendri masih ikut sama orang tua? Mas. Masih. Berarti kalau di rumah ikut jenengan bersama Mas Hendri sama orang tua? Enggak dicariin, Mas sama orang tua. Enggak dicariin. Pengen enggak saya anter pulang ke Solo? Di Prokerto, Nanggung. Sudah di pertengahan jalan. Nanggung, mau ke Jakarta. Terus nanti kalau di Jakarta enggak ada kerjaan gimana? Ya, nyari-nyari. Ini, Mas. Hidup itu harus ada kepastian. Mohon maaf. Jangan di jalan. Enggak punya bekel. Kalau makan susah. Kalau tidur pun di sembarangan. Di depan-depan toko. Pasti dingin. Banyak nyamuk. Mending di rumah aja. Nyari kerjaan yang deket-deket lah. Deket rumah. Kalau di Jakarta udah pasti ada kerjaan. Enggak apa-apa. Silahkan. Tapi jenengan di Jakarta belum pasti. Enggak punya temen di sana juga. Nanti kalau di Jakarta lontang-lantung-lontang-lantung. Nah terus gimana? Orang tua pasti mikirin, Mas. Sedih lah pastinya. Iya kan? Bebacar orang jenengan. Apa pernah pacaran? Pernah? Enggak. Tapi jenengan itu, mohon maaf, sering sakit kepalanya. Kalau sakit gimana rasanya? Seperti apa? Ya sakit gitu enggak kuat. Enggak kuat? Cenut-cenut-cenut-cenut. Iya. Ya tau-tau langsung tidur aja. Langsung tidur? Iya. Pernah beropat enggak? Enggak pernah beropat. Kalau beropat ke rumah sakit atau dokter praktek? Kalau ke rumah sakit, ke rumah sakit mana? Rumah sakit dokter Muardi sama klinik-klinik gitu. Dokter Muardi? Iya. Solo? Iya, Solo. Itu dibilangnya diagnosanya sakit apa? Biasanya enggak tahu. Insomnia apa-apa? Insomnia. Iya. Insomnia. Ya mungkin susah tidur. Susah tidur jenengan? Tapi kalau sudah minum obat pasti tidur. Iya. Iya. Ini masih kategori masih mendekat. Iya mohon maaf lah ya teman-teman. Buat keluarganya sekali lagi diharapkan untuk secepatnya bisa mengabari saya. Insya Allah saya siap fasilitasi bertemu sama keluarganya. Gitu ya teman-teman. Nanti kita coba ajak Mas Thomas pulang ke rumah saya. Nanti kita suruh beliau mandi di rumah saya. Sambil nungguin konfirmasi keluarganya. Nah gitu ya teman-teman. Ikutin terus perjalanan saya. Mas Thomas nanti ikut pulang saya sebentar ya. Mandi di rumah saya. Ya. Ya. Mandi ganti baju. Oke. Siap. Iya. Gitu teman-teman. Nanti kita bawa Mas Thomas pulang ke rumah saya. Nanti coba kita suruh dia mandi dan ganti baju. Ya. Sok dimakan. Mohon maaf ini kan masih bagi yang jualan cuma sate sama lontong aja lah. Sok dimakan lontong. Makan. Aku tau udah makan. Udah sawur. Dimakan dulu. Makan gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah udah udah. Sok sini dibukai. Buang kajen lah. Buang kajen. Nanti makan di rumah kaya. Ngapas. Sok dimakan. Ini Pak Ustin. Nah. Sok dimakan. Roadằng. oidal. Barak sini malam. 12. selamat menikmati 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 sama Mas Andrianus atau Mas Nunus dan benar beliau itu membawa sepeda tapi bannya sudah pecah rantainya sudah putus ini loh, gede banget yang jadi pertanyaan itu dari Solo sampai Prokerto bawa kayak gini loh, ini berat banget beneran, terus di jalan raya ya pasti kayak sudah kayak mobil ini menghalang-halangi orang jalan ini yang jadi pertanyaan kok bisa sampai sini bawa kayak gini loh yang jelas dia bawa sepeda dan gak mungkin juga sepedanya nanti dibawa pulang teman-teman, karena beliau bapak ibunya lagi otw tapi naik bis katanya teman-teman sedih sebenarnya tadinya sempat saya mau antar tapi keluarga menolak ya karena keluarga ingin menjemput sendiri dan saya dikasih kabar kaget kalau keluarganya itu sudah naik bis teman-teman ya harus gimana lagi lah ya mungkin karena kerinduan orang tua ingin bertemu anaknya ini yang jadi pertanyaan kan dia bawa sepeda tapi sudah kayak gerobak teman-teman ini berat banget gak mungkin juga dibawa ya terpaksa nanti kita suruh pemulung lah supaya ambil ini sepeda lah gitu ya teman-teman ini kan sebenarnya sampah ya banyak sampahnya jadi gak enak juga yang punya rumah di depannya ada sampah saya harus bertanggung jawab ini jadi saya panggilin mas Teko kebetulan dia pencari rongsok jadi saya sudah minta izin keluarganya ini sepedanya suruh diambil suruh dibawa sekalian ini sampah-sampahnya diangkut lah gak enak sama yang punya rumah dianggung jawab mas gak punten ya benar kayak gini sih kok disini hahaha ya kok nyenangkan anggel gak bane kalau masih tepat roli iya tepat roli nah maksudnya kan ada di penduduk ini anggel orang gak balet orang anggaran kan kepenak kayak gue enggak enak yang punya rumah di depannya banyak sampahnya biar dibawa sama mas Teko lah ini ah orangnya nengung masih kuis nengung ku lah gitu jemput teman-teman ini sampahnya kan sudah bersih kita sudah angkut di mobil semua ternyata kalau diperesin satu mobil kita akan buang sampahnya di tempat sampah maturnumun mas Teko ya gitu teman-teman kita akan buang sampahnya di tempat sampah saya gak enak yang punya rumah kebetulan sampahnya di depan rumah ODGJ-nya saya bawa pulang tapi sampahnya saya tinggalkan gak enak juga jadi sampahnya kita buang nanti di tempat sampah intinya sudah bersih kita lanjut OTW ke rumah saya kasihan mas Adrianus sudah nungguin saya mas Thomas sudah nungguin saya di rumah kasihan istri saya menjagain ya gitu teman-teman terima kasih keluarga sudah berangkat dari Solo kemungkinan sampai sini habis sholat tarawih kemungkinannya gitu ya teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti kita langsung OTW ke Purwokerto ngikutin ini buang sampah gitu selamat menikmati selamat menikmati